Terima kasih, sekolah-sekolah, yang Anda berada di hari ini, saya ingin terima kasih. Kanada, Italia, dan Belgia, serta Ketua Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen yang datang ke KUF untuk menandai tanggal peringatan tersebut, dikutip dari AFP. Saat Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus ketika fajar pada 24 Februari 2022, banyak yang mengharapkan kemenangan dalam beberapa hari. Tetapi Ukraina melawan memaksa pasukan Rusia mundur secara memalukan pada perang Rusia-Ukraina tersebut. Namun, sejak itu, Ukraina mengalami kemunduran dengan kegagalan serangan balasannya pada 2023. Tentara Rusia telah membangun kekuatan dengan meningkatkan industri pertahanannya, sementara pasukan Ukraina kekurangan tenaga kerja dan kehabisan amunisi yang dipasok barat untuk artileri dan pertahanan udara. Ketua NATO, Jens Stoltenberg, menesak Ukraina dan sekutunya untuk tidak berkecil hati. Dan von der Leyen memuji perlawanan luar biasa Ukraina saat ia tiba di ibu kota Ukraina. Panglima militer Ukraina, Oleksandr Sierski, mengatakan dia yakin akan kemenangan karena cahaya selalu mengalahkan gegelapan. Meski demikian, Ukraina masih dihadapkan permasalahan terkait paket bantuan senilai 60 miliar dolar Amerika dari Amerika Serikat yang diblokir oleh Kongres Amerika Serikat. Di Ketawi, Rusia melancarkan serangan keras di wilayah timur setelah merebut kota Avdivka yang dijaga ketat pada 17 Februari. Di kota Vokrov, di Ukraina Timur, tempat berkumpulnya warga sipil yang melarikan diri dari pertempuran, pasukan mengirimkan pesan kepada para pemimpin yang berkumpul di Kiev. Dalam serangan terbaru, pihak berwarna Ukraina mengatakan tiga warga sipil tewas di Dnipro dan Odessa pada malam hari antara Jumat dan Sabtu. Sementara wali kota Kiev, Vitaly Klitsko mengatakan sirina serangan udara telah berbunyi 989 kali di ibu kota selama dua tahun perang rata-rata lebih dari sekali sehari. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.